Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, Bismillahirrahmanirrahim, yang saya hormati Presiden Adri, Bapak Dr. Hajah Ahmad Fadonirodi MPD. Selamat malam Bapak, Assalamualaikum. Yang saya hormati juga Ketua Dewan Pakar Ihabi, yang terhormat Bapak Agus Vanar Sugri, PhD. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Juga yang saya hormati narasumber kita malam, kesempatan BID 69 malam hari ini, yang pertama Bapak Dr. Dr. Randes Hanif Sahagofur MSI, mungkin belum ada di sini. Kemudian Profesor Dr. Randes Haji, selamat malam Bapak, Pak Hanif Sahagofur. Apakah bisa dengar suara kami Bapak? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bapak, saya Sumboko dari Ihabi. Kemudian yang saya hormati juga Bapak Profesor Dr. Randes Haji Tohokholik Mutohid, PhD. Guru Besar Universitas Negeri Surabaya, UNESA. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga tadi Bapak Tu Bagus, seorang dosen Guru Besar di Thailand. Selamat malam Bapak. Selamat malam Bapak. Kita juga dikaruniai kemampuan, kekuatan untuk menjalankan semua tugas dan amanah yang diimbangkan kepada kita dengan baik lancar sukses dan barokah untuk semuanya. Ibu Bapak yang saya hormati, mahasiswa adalah merupakan insan masa depan yang digodok di universitas untuk mendapatkan benih-benih pilihan bangsa ini. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Teknologi telah mencanangkan suatu program belajar, yaitu MPKM. Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Dan tentu saja hal ini bukan tanpa tujuan. Kampus Merdeka merupakan bagian dari kebijakan Merdeka Belajar oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Riseterta Teknologi Republik Indonesia yang memberikan kesempatan bagi masyarakat, bagi khususnya mahasiswa dan mahasiswi untuk mengasah kemampuan untuk mendapatkan ilmu kepengetahuannya sesuai dengan bakat dan minat dengan terjun langsung ke dunia kerja sebagai persiapan karir masa depan. Dan di sini, di WID malam hari ini, mengambil tema Strategi Implementasi MPKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka dengan Mitra Luar Negeri. Ini sangat bagus, tema yang diangkat oleh Adri, yaitu Perkumpulan Ahli dan Lusian Republik Indonesia bersama dengan Universitas Ma'arif Hacim Latif Umaha, bekerjasama dengan IABI, Ikatan Alumni Program Habibi, yang pada kesempatan hari ini mengikuti webinar di WID 69 Weekend Indonesia Dialog. Dan untuk mewujudkan itu, marilah kita bersama-sama bertukar gagasan, bertukar pengalaman untuk mewujudkan MPKM yang tepat, bisa bersenergi, serta berhasil guna. Untuk itu, marilah kita dengarkan bersama pembukaan sekaligus arahan dari Rektor Umaha, sekaligus Presiden Adri, kepada yang terhormat, Bapak Dr. Haji Ahmad Fatoni Rodi, waktu dan layar kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat saya, Prof. Agus Vanar Sukri, Bogor yang hebat, Prof. dan Sohib Kental saya, Prof. Anif Sarkofur, Das Indonesia. Kemudian Sohib saya, sahabat saya, yaitu Dr. Tuh Bagus Ahmad Darwajat yang sekarang ada di Thailand, di Bangkok. Alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu dengan Bapak-Ibu sekalian dalam forum yang ditunggu-tunggu oleh banyak orang. Kebijakan MBKM itu diterapkan pada semester ini. Tapi dalam satu semester ini, para Rektor juga bengong. Baik itu Rektor Negeri maupun Rektor Swasta. Karena ketika ditanya mahasiswa, apakah you mau kuliah di perguruan tinggi? Misalkan orang UI, ditanya you mau prodi di luar kampus UI? Maka dia akan menolak. Pasti. Mengapa menolak? UI kan the best. ITB kan the best. Ngapain cari lagi program studi yang di luar kampus UI? Nah, kemana ini seharusnya? Maka saya berikan alternatif, yaitu kita harus ke luar negeri. Jadi MBKM kita harus ke luar negeri. Mengapa sekarang kalau di luar negeri itu tidak hanya dalam bentuk offline, tapi juga diperbolehkan. Apalagi dalam kondisi pandemi ini. Jadi walaupun Pak Kupu Seyfru Rahmat dari UNIKU ini ada di Kuningan, sama dengan tempat saya yang sekarang Pak Kupu, di puncak gunung. Kita di puncak gunung di sini makanya agak rewel sinyalnya. Nah, tapi kita bisa komunikasi, kita bisa kolaborasi dengan internasional. Dan barusan kita selesai akan melakukan MOU dengan SPAC. Yaitu suatu lembaga yang ada di komunitas India, baik yang ada di Inggris, di Cina, di Jerman, di India sendiri, di Korea Selatan, kemudian di Arab Saudi, itu akan MOU dengan kita. Nah, Bapak-Ibu sekalian, jadi ini juga agak capek ini, sampai malam kami sedang punya kegiatan gawe Skopus Camp. Jadi ini ada 30 orang yang sekarang sedang melototin layar masing-masing untuk membuat artikel Skopus, dan mereka dibingungkan oleh instrukturnya, Pak Joe. Mengapa mereka biasa membuat artikel biasanya dari disertasi, yang itu full, full akademik, sekarang ini adalah praktis, karena pendamping-pendampingnya itu dari lembaga-lembaga di bawah naungan BRIN. Dan mereka sudah terbiasa praktis, dan itu adalah bagian dari kecepatan. Target dari rumah Skopus yang dalam Skopus Camp kami adalah semua peserta harus disubmit ke dalam jurnal yang terindah Skopus. Jadi itu didampingi seteru sampai satu bulan penuh, sementara yang tetap. Kita juga berbagai kelemahan dari aspek itu, antara lain kita butuh jurnal yang terang. Skopus Camp kami sudah kolaborasi dengan Amerika dan Uni Eropa, yaitu dengan Prof. Basar kemarin, yaitu di luar negeri kita bisa melakukan kunjungan di Amerika. Seraca dan murah, 30 juta PP. Nah ini saya tawarkan juga. Nanti kalau banyak pesertanya 200 orang, kita akan melakukan kontrak pesawat, yaitu kita kontrak pesawatnya, kita dalam 24 jam penerbangan, kita akan melakukan seminar on air, bukan online. Seminar on air. Nah itu juga akan mendapat perhatian khusus bagi kita semuanya bulan Juli awal. Nah bulan Juli akhir, kita akan punya program yang dengan teman-teman tadi. pengelolaan jurnal dan siklus akademik, mulai dari membuat riset, membuat laporan riset, membuat pertanyaan dipublikasikan, di internasional konferensikan, dinotasikan. Nah bersarat, apa syarat harus ada manajemen atau board, atau pengurus, atau panitia, atau team yang dari luar negeri 3 orang. Nah kalau dari sesama Indonesia, saya dari Surabaya, Pak Kuku dari Kumingan, kemudian Pak Sumboko, Jakarta, itu bukan internasional itu, itu nasional. Maka kita sudah berupaya, dan alhamdulillah berhasil, jurnal-jurnal kita akan dikelola oleh 4 negara Indonesia, kemudian sesuai dengan interes masing-masing. Kalau India tadi itu punya interes kepada engineering, kemudian humaniora, dan manajemen. Nah itu nanti, sementara nanti kita tawarkan ke Amerika dan Uni Eropa, di luar itu. Bapak dan Ibu sekalian, mengapa seperti itu? Karena kita punya target. Apa targetnya? Supaya akreditasi prodi kita itu internasional. Untuk prodi dengan akreditasi internasional, maka semua hal harus bertaraf internasional. Dosennya juga sudah diajak untuk bertaraf internasional. Diharapkan ini adalah berprestasi, berprestise, dan bereputasi. Nah ini tiga ideen yang akan kita konkretkan, sehingga kita menjadi dosen yang sopan dalam bertindak, santun dalam bertutur, dan chatting penuh makna. Demikian sambutan saya. Terima kasih, Bapak Umar Fiklami Terik. Sukses untuk semuanya. Pak Agus Fanar, Pak Semboko. Salam kepada teman-teman yang dari IAB di luar negeri yang gak balik. Itu orang luar negeri yang bersama-sama mengembangkan dari luar negeri. Karena tadi saya kaget Thailand Selatan, Pak kami akan siap mengirimkan mahasiswa-mahasiswa dari Thailand Selatan untuk gabung di kegiatan teman-teman di Umaha, di mana di sana juga akan banyak Thailand Selatan yang ingin bergabung dan kita siapkan grant-nya, kita siapkan beasiswanya, sehingga mahasiswa asing itu syarat bagi akreditasi internasional. Demikian, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Presiden Adri sekaligus Rektor Umaha. Untuk selanjutnya, mari kita dengarkan bersama sambutan dari IAB yang akan disampaikan oleh Ketua Dewan Pakar IAB kepada yang terhormat Bapak Agus Vanarsukri, PSD. Waktu dan layar kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Presiden Adri, Bapak Kandidat Profesor Dr. Haji Ahmad Patoni Rondi, MPD. Sudah moderator kita malam ini, ini Bu Dr. Lila Puji Lestari, kandidat dokter ya. Semoga selamat datang di dokter sebelum Profesor. Kemudian narasumbernya Bapak Dr. Ahmad Hanif Sahagapur, Profesor Toho Kolik Mutohir, juga Profesor Dr. Hajah Erisari Manah. Ini tadi sudah disampaikan secara jelas apa yang dimaksud dengan MDKM. Saya izin share untuk kekang Mas Bagus ya, yang dari Thailand ya. Ini sekaligus ini saya ingin menyampaikan, karena diundang oleh Prof. Patoni dan Bu Lila, Bu Naning ya, izin saya ke atas dulu, MDKM itu apa? Jadi Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, MDKM dan Ecosystem Entrepreneur yang kita harap ada di universitas. Kita sudah sampaikan, jadi intinya saya akan to the point saja, bahwa MDKM ini memberi kebebasan dan utonomi kepada lembaga pendidikan dan merdeka dari birokratisasi, dosen dibebaskan dari birokratisasi yang berbelit, mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai, ini kata Mas Menteri ya, sehingga ada delapan ini ya, perteparan pelajar, magang, praktek, dan sebagainya, termasuk studi proyek independen, bahkan tadi Presiden Adri agar bisa juga keluar negeri, bahkan kalau memungkinkan keluar angkasa, jadi jangan keluar dunia ya, nanti kembali ke akhirat soalnya ya. Nah ini kata Profesor Nidom, ini tahun 2000 yang lalu akan dilanjutkan, tahun 2021-2022 akan menambah biayanya, ini sudah 13 ribu ikut magang, 22 ribu ikut kampus mengajar, 8 ribu dua ratusan perpukaran mahasiswa merdeka, dan 9 ribuan ikut Indonesian International Student, dan sebagainya. Jadi program luar penjil ini sudah disampaikan, dan semoga di 2022 akan menambah lagi nanti Prof ya. Nah tapi saya ini mengingatkan lagi bahwa di Eropa ini, universitas ini sangat penting, disamping BRIN dengan lembaga riset, inovasi nasional, bekerjasama dengan UMKM, maupun dengan perusahaan besar untuk inovasi, membangun negeri. Dan kalau di Jepang ini, intinya ingin mewujudkan suatu knowledge base industry, atau knowledge base ekonomi, itu bentuknya adalah universitas dengan perusahaan menghasilkan inovasi yang masuk ke market, berupa produk maupun servis, atau jasa pelayanan, sehingga itu bisa memakmurkan, menjelaskan warganya. Nah ini negara gagal, ini negara yang institusi politik maupun ekonominya ini inklusif, itu ekstraktif maksudnya. Kalau yang dua-duanya inklusif, itu akan jadi negara yang makmur. Dan Indonesia-Cina itu ekonominya inklusif, tapi politiknya ekstraktif. Nah Indonesia ini gimana? Ini perlu kita bicarakan ya. Kelihatannya politiknya ini belum inklusif, ekonominya juga belum inklusif juga ya, masih semi-semi begitu ya. Nah agar negaranya sukses, ini harus ada revolusi industri, kemudian harus punya pabrik-pabrik dengan robot revolusi listri 4.0. Nah anak-anak kita oleh Mas Menteri diminta untuk praktek ke industri, dan negara juga perlu bikin kebijakan industri yang memang memajikan ini. Tapi intinya, kita berharap bahwa universitas ini juga membuat ekonomi, ini ya, innovation startup, startup melalui tagang-magang, nanti para mahasiswa dan dosen pulang ke universitas, membuat bisnis baru, karena menurut Bloom ini, ini yang penting ini mencipta ini ya. Jadi dari, kalau mahasiswa itu tingkatnya bukan sekedar analisis dan evaluasi, tapi bisa menciptakan sesuatu yang baru. Karena negara maju itu pasti bisa menciptakan teknologi maupun kelayanan yang baru yang itu diperlukan oleh masyarakat. Jadi mungkin itu saja yang saya sampaikan, selamat berdiskusi, bahwa MBKM ini perlu dibarengi dengan entrepreneurship learning di universitas, kemudian al-ilmu koplal amal, jadi dikasih teorinya, dikasih ilmunya sebelum mahasiswa dan dosen turun ke lapangan, masuk ke luar negeri, jangan hanya ngelancar saja, tapi harus jelas ilmunya, apa saja yang akan ditimba di luar negeri. Kalau perlu, ini dosen tamu dari luar negeri atau dari manapun, disuruh hajar tempat kita, dan kita perlu penyiapan infrastruktur di universitas maupun di lembaga, karena BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional, ini ingin menciptakan ekosistem riset agar ekosistem inovasi itu bisa berkembang dan bermanfaat untuk Indonesia. Demikian, kami mewakili Ketua Umum IAB, Ikatan Alumni Program MBKM, mengucapkan tamat berdiskusi, terima kasih Prof. Ahmad Patoni, juga bolehlah, juga Bang Samsi yang senantiasa bekerjasama dengan IAB untuk Jumat malam akhir pekan, Weekend Indonesian Dialogue, ini untuk saling menimba, berbagi ilmu, berbagi semangat untuk Indonesia lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bapak Agus Panar Sugri, PSD, Ketua Dewan Pakar IAB. Selanjutnya, kita ikuti bersama Weekend Indonesia Dialogue pada kesempatan malam-malam hari ini dengan menengangkat tema Strategi Implementasi MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka dengan Mitra Luar Negeri, dengan narasumber yang pertama Dr. Dr. Randes Ahanif Sahagofur, MSI, dosen pasca sarjana Universitas Indonesia, kemudian Prof. Dr. Randes Haji Toho Kholik, Mutohir, PhD, Guru Besar Universitas Negeri Surabaya, Prof. Dr. Haja Eri Sarimana, MPD, Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Kerjasama Universitas Pakuan Bogor, sekaligus Sekjen Adri, kemudian Asosiat Prof. Dr. Tubagus Ahmad Darojad, dosen pasca sarjana Raja Manggala University of Technology Kerungkap Thailand, sekaligus Penasehat Rektor PDU Thailand dan Pembina Adi Thailand. Dan sebagai moderator yang akan memanage VID malam hari ini adalah Direktur Pengabdian kepada Masyarakat LPPM Umaha Sidoarjo, Kepada yang terhormat, Ibu Lila Puji Lestari, SPD MSI, waktu dan layar kami persilakan sampai pukul 21.55 nanti. Kamu persilahkan, Ibu Lila Puji Lestari. Halo, Ibu Lila. Mudah-mudahan ini Ibu Lila juga tidak sedang ada di Sidoarjo, tapi di luar kampus karena ada suatu kegiatan. Ibu Lila, Ibu Lila, apakah sinanya kurang bagus? Baiklah, tanpa mengurangi rasa hormat kepada Ibu Lila, dari beliau adalah Direktur Pengabdian Masyarakat LPPM Umaha Sidoarjo, yang mungkin karena koneksinya yang kurang bagus. Baiklah, kita mulai dari narasumber kita yang pertama. Yaitu Bapak Doktor, Doktor Andes A. Hanib Sagofur, MSI, dosen Paskasarjana Universitas Indonesia, mohon berkenan, memakbarkan, oh, sudah ada Ibu Lila. Kami persilahkan, Ibu. Baik, terima kasih, Pak Subbogo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Presiden Adri, Bapak Dr. Haji Ahmad Fatoniroti, MPD, sekaligus Rektor Universitas Ma'arif Hasim Latif Situarjo, dan juga Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Situarjo. Yang kami hormati Bapak Afus Vanar Syukri, kemudian yang sangat saya hormati dan kami banggakan kehadiran para narasumber di dalam acara BID ke-69. Yang pertama yaitu Bapak Profesor Dr. Haji Ahmad Darwajat, Beliau adalah dosen pasca sarjana dari Raja Manggala Universiti of Teknologi Tumtep. Beliau juga sebagai penasehat rektor di Universitas Patum Tani, Thailand. Beliau juga sebagai pembina Adri di Thailand. Selamat datang Bapak Associate Profesor Dr. Tubagus Ahmad Darwajat. Kemudian yang kami hormati Bapak Dr. Dr. Andres Al-Hanif Sahagobur MSI, dosen pasca sarjana Universitas Indonesia. Yang kami hormati kehadiran narasumber kita, yang ketiga yaitu Bapak Profesor Dr. Toho Polik Mutokhir, Guru Besar Universitas Surabaya. Kemudian yang terakhir adalah Ibu Profesor Dr. Erisarimana, dosen Universitas Pakuan Bogor dan Sekretaris Jenderal Adri Pusat. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu empat narasumber yang akan menyampaikan terkait dengan strategi implementasi Merdeka Belajar, Kampus Merdeka dengan mitra di luar negeri. Sangat pas kiranya Bapak Ibu para hadir, karena kami menghadirkan langsung Bapak Associate Profesor Dr. Tubagus Ahmad Darwajat. Beliau banyak berkecimpung di dalam universitas yang ada di luar, khususnya di Thailand. Dan beliau nanti akan menyampaikan bagaimana mungkin dari universitas, Bapak Ibu bisa mengirimkan mahasiswanya untuk mengikuti kegiatan delapan program Belajar Kampus Merdeka yang diakui SKS-nya. Kami persilahkan kepada Bapak Associate Profesor Dr. Tubagus Ahmad Darwajat terlebih dahulu untuk memberikan paparan materinya kurang lebih 10 menit. Jadi tidak lama Bapak Ibu kita model talk show, jadi nanti sambung-menyambung dari materi atau paparan yang disampaikan oleh narasumber kita. Begitu Pak Agus, Pak Agus, mau nizin, begitu model untuk malam ini, karena ada empat pemateri, mudah-mudahan diskusinya lebih banyak waktu. dan materi ini di materi Pak Profesor Dr. Tubagus Ahmad Darwajat untuk memberikan paparan materinya. Assalamualaikum, Bapak Bagus. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak, ya. Waalaikumsalam. Can you hear me? Bisa dengar saya, ya? Bisa. Halo. Baik. Saya dapat mesej dari Pak Sumogo, off-kan videonya karena signal is very low di sini, kalau di-off on-kan disappear. Oke. Alhamdulillah, ya robbil alamin. Baik, terima kasih. Ya, bisa kita mulai. Sebelumnya, of lies due to Allah, the Lord of the words, the master, the nature of everything in the universe. May sholawat and salam with our noble Muhammad S.A.W. Him who has guided us from the darkness to enlightenment in the world in the next chapter. And greeting for his family, his company, his people, who is teaching us until the end of time in our religion, including all of us. Sholawat dahulu. Terima kasih. Saya, Mbak Bapak yang telah profesor, sesekuh, orang-orang yang terhormat yang ada di webinar ini, terima kasih diberikan kesempatan 10 menit. Jadi, intinya saja, saya barusan mendengarkan dari Prof. Agus tentang NKBM, intinya Kampus Merdeka. Mungkin saya berbicara one side, one side, dari aspek mitra luar negeri, kebetulan Umaha itu yang paling rajin mau menuju salah satu luar negerinya itu di Thailand. Jadi, saya hanya berbicara feel evident tentang Thailand-nya baik secara pribadi, baik secara warga negara, maupun sebagai individu, program Kampus Merdeka Keluar Negeri itu saya sangat support. Sebelumnya, saya selalu bermukabdimah, we are not talking politics, we don't have order from somebody to talk something, we don't have country, we don't have somebody, or our family, sehingga saya bisa bicara kemana-mana if I am talking about politics relating to the scientific science. Karena salah satunya yang ingin saya dari beberapa feel evident ini, saya membuka dari aspek politik, aspek politiknya itu bukan politik partai, politik kita sebagai warga negara. Saya punya pengalaman sedikit tentang bagaimana orang Indonesia di luar negeri, mungkin bukan saja saya, banyak teman-teman, dari beberapa hal-hal pengalaman ini, dari waktu yang sangat sempit ini, saya akan mengedepankan dari sisi aspek yang bisa berkaitan dengan human resource Indonesia. Sekali lagi, pada para sesibu kita, bahwa we are not talking politics, we don't have somebody, we are not criticized government, anything. Jadi, Indonesia ini, di kalangan ASEAN ini, mohon maaf, saya harus berbicara secara keterbelakangan. Kenapa bisa ada kata-kata seperti itu? Pada saat saya ke Malaysia, di Malaysia itu ada orang bertanya kepada saya, singkatnya, you are not Philippine, Singapura. Dalam hati saya itu sebetulnya agak tersinggung. Saya bilang, saya dari Indonesia. kemudian, kita sering banyak menerima tamu-tamu Indonesia di luar negeri. Mereka punya apa, keperbatasan dalam sistem budaya. Salah satunya adalah bahasa. Ketinggalan kalau kita berbicara dari aspek bahasa terlalu kasar di komunikasi, kita tertinggal oleh Malaysia, sampai terakhir saya bisa mendeteksi Cambodia, Vietnam, kalau pilih ini, kenapa? Apabila kita bertanya, mengapa? Karena memang kita ini koloni of Dutch, bekas jajahan Belanda. Berbeda dengan mereka yang mayoritas Malaysia jajahan jajahan Inggris, jadi sampai ke hal-hal yang negara yang terbelakang, mereka begitu strong, apalagi India, termasuk Pakistan, termasuk Bangladesh. Sedangkan dalam ilmu dalam sain ini, sainan non-sari, itu rata-rata bahasa yang harus ditunjukkan. Halo? Sehingga, kata lain, saya ingin berbicara dengan adanya kampus mereka di luar negeri ini dapat memotivasi para mahasiswa kita minimal mereka sudah mulai bisa ikut bersaing di luar negeri. Ini sebetulnya inti daripada saya ingin sampaikan dengan kemasan yang sangat baik, kita sangat ketinggalan di bidang komunikasi karena memang kita secara kronologis adalah jajahan Belanda. Seperti ini. Ini kenyataan yang memang perlu kita terima dengan tidak perlu emosional, tetapi mari kita buka lembaran baru untuk mengarah ke hal yang lebih baik. Terlebih dari aspek lain seperti kita tahu bahwa Indonesia itu prona ke Malaysia selalu jadi asisten rumah tanda. Itu sebetulnya kalau saya jadi petinggi saya jadi petinggi saya akan larang. Tetapi mereka diberikan diganti dengan keahlian-keahlian lain tetapi tidak pada profesi itu. dan saya lihat bahwa tidak ada sipi dari pemimpin-pemimpin kita yang kearah ke sana. Mudah-mudahan melalui diskusi ini kita bisa membuka wacana ini. Jadi kesimpulan satu sisi kesimpulan dari field evidence ini bahwa strategi ke luar negeri itu semas menurut saya suatu keharusan agar kita ke depan jauh yang lebih baik. Itu mungkin moderator sudah cukup 10 menit masih ada waktu. 2 menit lagi Prof 2 menit lagi. Masih ada waktu 2 menit lagi. Jadi saya memberikan aspek ini dengan kata lain ayo melalui bendera Andri ini kita motivasi biar mahasiswa dosen kita mempunyai kualitas internasional yang bisa bersaing di tataran internasional. Selama ini kita sangat memprihatinkan dan ini berdasarkan field evidence ini. Saya tidak tahu dari pemerintah apakah ada program-program itu membuka ikatan ini saya malah ingin tahu dari 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 memotivasi bahkan mari kita merekomendasikan untuk mulai kita go internasional yang betul-betul internasional scale itu perlu kita pembenahan-pembenahan blueprint-nya seperti apa itu memang harus kita bicarakan secara serius. Kira-kira itu mungkin intinya karena waktunya 10 menit jadi saya one side saja itu dari aspek itu yang memang kebetulan yang paling menyentuh selama ini yang ada di saya dan berlanjut sampai saat ini sampai saat ini kita kalau kemana-mana itu selalu apa namanya itu kalau bilang tidak buji realitas karena memang kita kekurangan infrastruktur ataupun program itu moderator yang saya sampaikan one side mudah-mudahan bisa menangkap keluh kesah dan sekaligus saya kembalikan Dr. Madalatov Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Terima kasih Pak Bagus yang telah menyampaikan pengalamannya jadi dosen mungkin di luar negeri beliau dan apa yang disampaikan Pak Bagus saya garisbawahi disini bagaimana mengatasi problema terkait dengan ketertinggalan dari sisi bahasa mungkin salah satunya dan mungkin dari sisi yang lain yang intinya pada era MBKM ini kita menerapkan 4C ada collaboration critical thinking kemudian ada communication skill yang diharapkan mampu untuk mengatasi ketertinggalan baik untuk menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Bagus tentunya pemateri yang kedua tidak kalah pentingnya dan ini sangat menarik sekali karena beliau juga membuat buku terkait dengan manajemen mutu penjaminan dan internasionalisasi perguruan tinggi di Indonesia nah ini bisa mudah-mudahan apa yang disampaikan Bapak Doktor Doktor Andres Hanesha Popur MSI bisa memberikan semangat buat kita bagaimana cara mengatasi ketertinggalan ketertinggalan dalam hal communication skill ataupun bagaimana kita bisa meningkatkan model-model kerjasama kesempatan kesempatan kami berikan kepada Bapak Doktor Doktor Andres Sahabopor MSI kami persilahkan Assalamualaikum Pak Hanif Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat malam salam sejahtera untuk kita semua Bapak Bapak sekalian saya ingin apa menyampaikan paparan tapi tidak berbicara tentang ini terlalu waktunya terlalu sempit jadi hanya barangkali ada hal penting yang perlu saya sampaikan bahwa apa pentingnya internasionalisasi dan kerjasama internasional pendidikan tinggi bagi mutu pendidikan di Indonesia mutu perguruan tinggi di Indonesia dalam hal ini saya ingin menyampaikan saya pernah menjadi staff ahli BANPT antara 2013 sampai 2016 dan saya juga terlibat aktif menyusun borang itu gitu ya borang akreditasi yang sekarang sudah dipakai itu nah terkait dengan itu apa pentingnya kerjasama ini jadi kalau dulu kerjasama itu tidak menjadi bab sendiri di dalam instrumen BANPT tapi sekarang ini sudah menjadi bab sendiri nah kenapa kerjasama itu penting karena kerjasama itu artinya dia punya jejaring dan punya apa istilahnya pengembangan pengembangan jejaring sampai nasional maupun internasional gitu nah di dalam instrumen BANPT kerjasama itu antar perguruan tinggi itu poinnya kecil tapi sedikit besar kalau antar perguruan tinggi perguruan tinggi di luar negeri itu lumayan lebih gede lagi gitu ya tapi kerjasama yang paling tinggi itu kalau kerjasama dengan lembaga riset nah kerjasama dengan lembaga riset kerjasama perguruan tinggi dengan lembaga riset itu poinnya tertinggi gitu apalagi kalau kerjasama pendidikan tingginya itu dengan pendidik sesama perguruan tinggi di luar negeri atau lembaga riset di luar negeri nah itu poinnya tinggi sekali gitu dan lebih tinggi lagi kalau poinnya itu adalah kerjasama join riset join riset riset kolaborasi antara staff kita atau dosen dosen kita dengan dosen di luar negeri dan lebih tinggi lagi kalau dibiayai oleh lembaga luar negeri itu lebih tinggi lagi nah itu adalah bentuk kerjasama kerjasama itu perikatan perjanjiannya adalah lebih penting karena bagaimanapun ada kerjasama kalau tidak ada perikatan perjanjian atau dokumen dokumen yang pendukungnya maka kerjasama itu tidak bisa menjadi poin akreditasi oleh karena itu supaya menjadi poin akreditasi maka harus ada dokumen dan dokumennya itu adalah bisa dalam bentuk MOU bisa dalam bentuk letter of implementation atau apa istilahnya implementasi yang lebih yang lebih spesifik gitu atau letter of intent nah itu dokumen backup untuk ada bukti dalam akreditasi itu dalam apa namanya bisa menjadi poin akreditasi oleh karena itu penting diperhatikan adalah dokumen dokumen pendukung atau bentuk evidence nya berupa foto berupa apa gitu ya yang harus dipastikan kalau tidak ada itu maka tidak tidak ini tidak bisa di menjadi poin akreditasi nah ini saya kepengen menunjukkan kepada bapak ibu sekalian apa saja yang bisa digunakan untuk kerjasama gitu ya nah ini strategi internasionalisasi program akademik program non-akademik apa saja gitu nah kerjasama luar negeri kalau di bidang pembelajaran antar perguruan tinggi di luar negeri dengan perguruan tinggi di Indonesia itu poinnya cukup tinggi lebih tinggi lagi kalau bukan pembelajaran tapi riset kolaborasi riset kerjasama riset nah itu lebih tinggi lagi gitu tidak diimplementasikan saja MOU itu tidak diimplementasikan saja letter of intern itu itu sudah ada poinnya gitu apalagi sampai diimplementasikan apalagi lebih-lebih kalau sudah dilaksanakan gitu lebih-lebih lagi bukan hanya ongoing riset antara pada saat akreditasi itu tapi juga sudah ada laporannya gitu laporan risetnya nah itu lebih tinggi lagi gitu jadi ada bukan hanya bukti ada surat atau dokumen kerjasama MOU antar satu lembaga gitu ya misalnya Umaha dengan Thailand perguruan tinggi di Thailand itu tidak diimplementasikan MOU itu itu dapat poin poin akreditasi apalagi sampai diimplementasikan nah mana yang lebih tinggi pembelajaran atau riset ternyata kerjasama riset itu lebih tinggi gitu ketimbang poin pembelajaran nah riset itu kalau masih berupa ini ya masih ongoing gitu juga sudah dapat poin apalagi sampai ada bukti laporannya gitu seperti itu nah disini ini kita bisa melihat program akademik ada pertukaran mahasiswa dosen pengajaran bahasa asing internasionalisasi kurikulum transfer kredit ya atau kredit earning ya penjaringan mahasiswa asing belajar di luar negeri bagi mahasiswa dan dosen join join program atau double degree atau dual degree juga ya mengirim dan mengundang dosen tamu dari luar negeri penelitian kolaboratif dengan lembaga asing penyelenggaraan seminar dan konferensi internasional ini ada poin-poinnya tersendiri yang masing-masing berbeda antara satu dengan yang lain gitu nah berikutnya ini adalah yang perlu diimplementasikan itu adalah strategi internasionalisasi program non-akademik disini ada strategi kemitraan misalnya program kemitraan NGO atau sektor swasta di luar negeri gitu ya united human rights watch misalnya bisa program program kerjasama layanan masyarakat dalam lembaga internasional partisipasi dan penyediaan jaringan dalam jaringan internasional proyek proyek lintas batas negara lintas kultur kemudian pendataan dan fasilitasi jaringan alumni di manca negara itu adalah salah satu bentuk kegiatan yang bisa dilakukan gitu kemudian disini juga disini ada kalau tadi itu adalah riset dan pembelajaran nah sekarang bagaimana dengan organisasi atau institusinya nah kalau institusi misalnya umaha dengan perguruan tinggi di Thailand ada kontrak manajemen dengan lembaga atau perguruan tinggi di luar negeri itu ada poin gitu ya pemanfaatan sarana perasana bersama dengan lembaga asing lembaga di luar negeri kerjasama pengembangan SDM dilakukan bersama-sama antara perguruan tinggi umaha dengan luar negeri misalnya staff administrasinya dan lain sebagainya atau benchmark manajemen dan tata kelola dengan perguruan tinggi luar negeri walaupun benchmark ini adalah bisa dilakukan tapi harus ada bukti jangan hanya sekedar ya kita kerjasama gak bisa jadi harus ada bahwa anda sudah melakukan melakukan identifikasi kerja melakukan proyek bersama gitu ya benchmark dengan perguruan tinggi yang memang diakui reputasi dan dalam hal riset dan pembelajaran kemudian mengembangkan promosi iklan di media internasional ya mengembangkan layanan pendukung bagi mahasiswa asing dan penghargaan kepada staff yang memiliki kontribusi penting kepada internasionalisasi nah itulah hal-hal penting dalam kerjasama ini ya supaya mendapatkan poin akreditasi nah sekarang bagaimana dengan kurikulum misalnya dalam hal pembelajaran kasus yang terjadi di kementerian pendidikan nasional kita bahwa sampai sekarang pun belum ada ketegasan terkait dengan kerjasama karena harus misalnya double degree atau dual degree atau sandwich program itu harus ada buktinya gitu ya dan harus ada mutual recognition ada mutual ada saling pengakuan gitu ya bahwa kurikulum yang di ampu yang dipelajari oleh mahasiswa atau diikuti oleh mahasiswa itu harus mendapat pengakuan oleh kementerian pendidikan kita disini tapi juga kurikulum yang dipakai di Thailand misalnya itu juga mendapat pengakuan dari pemerintahnya nah saling pengakuan inilah penting ada gitu jangan hanya antar universitas dan disitu problemnya gitu apalagi kalau sekedar kurikulum dalam bentuk sandwich program ya mahasiswa umaha ngambil di Thailand dan orang-orang di Thailand mengambil di umaha itu mungkin tidak terlalu sulit tapi kalau sudah urusan gelar urusan ijazah urusan certificate graduate certificate graduate diploma graduate degree itu lebih rumit lagi gitu loh oleh karena itu saya pikir enaknya itu lebih bertahap saja dulu misalnya dimulai dari kerjasama sandwich program saling tukar saling mengakui kurikulum antara institus antara umaha atau perguruan tinggi lain dengan perguruan tinggi di Thailand begitu juga yang di Thailand dengan di Indonesia gitu itu dimulai dari situ dulu ya meningkat lagi kalau memang ada bisa misalnya dual degree ya misalnya orang Thailand bisa completion di umaha dan umaha memberikan gelar memberikan ijazah kepada orang Thailand yang belajar di umaha begitu juga orang umaha dosen umaha atau mahasiswa umaha belajar di Thailand dan mendapatkan ijazah di sana completion di sana berdapat tapi kalau menurut saya memang lebih baik jangan degree dulu gitu sertifikat lah ya yang bisa saling mengakui sertifikat itu itu lebih mudah ketimbang mendapatkan degree gitu ya nah itulah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam hal kerjasama internasional yang paling prinsip dan penting itu adalah mutual recognition baik pada tingkat kurikulum yang diakui maupun tingkat sertifikatnya diplomanya degree-nya dan lain sebagainya itu saja dari saya saya kembalikan kepada Ibu Lila silahkan Bu Ibu terima kasih Prof Hanit ya halo halo ya Bu ya masih ada slide berikut ya nanti kita sambung lah sambil ngobrol sambil halo halo ya Ibu halo ya Ibu saya kembalikan lagi ke Bu Lila sebagai moderator silahkan Bu mungkin masih ada halo halo Prof Hanit bisa dilanjutkan mungkin ada slide yang belum tersampaikan sudah cukup Bu nanti biar kita sepertinya juga ada tanya baik saya kembalikan Bu Lila silahkan Bu ya 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 baik terima kasih Prof Hanit yang sudah menyambung sangat bagus sekali dan menyambung dari apa yang disampaikan baik ini yang putus-putus ini punyaan Bu Lila kayaknya betul mohon maaf karena kami di dekat lereng gunung jadi mohon maaf sinyal memang kurang begitu bagus kami lanjutkan terima kasih Pak Hanit yang sudah menyampaikan terkait dengan strategi implementasi baik itu akademik ataupun non-akademik terkait dengan bidang riset pembelajaran ataupun organisasi sangat benar sekali materi yang baparan tetapi saya memberikan materi yaitu Universitas Negeri Surabaya persilahkan protohog untuk memberikan paparan materinya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 malam salam sejahtera buat kita semuanya bapak-bapak sekalian terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya yang saya hormati bapak Agus Panasukri selku Dewan Pakar bapak Sunggogo dari Yabi berbiasa malam hari ini bisa berkabung dengan Adri Pak Bagus Mas Hanif terima kasih Mas Hanif bisa ketemu kembali malam hari ini dan bapak-bapak para peserta yang ikut pada malam hari ini saya ingin coba berbagi malam hari ini saya diminta oleh Pak Presiden Adri untuk share pengalaman yang saya alami ketika saya juga sebagai rektor dan juga sebagai birokrat di pemerintahan di pendidikan dan di kemonpora saya ingin mencoba share untuk itu tadi sudah singgung oleh Pak Agus mengenai kampus merdeka dan juga belajar merdeka belajar yang saat ini memang sudah menjadi kebijakan dari pemerintah dan intinya bahwa MPKM itu kan ingin membuat mahasiswa kita unggul sebagai human capital yang memang perlu kita persiapkan ke depan perkuran tinggi sebagai lembaga pendidikan tinggi yang sebenarnya bukan hanya sekedar mencetak manusia-manusia yang pinter yang berpengetahuan tapi yang juga memiliki keterampilan mulai sikap dan juga semangat berwirausaha untuk mereka bisa tidak hanya sekedar mencari pekerjaan tapi menurut saya harus bisa mencipta pekerjaan jadi seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Sukri juga mereka tidak cukup hanya sekedar untuk pada tahap untuk evaluasi tetapi harus kreasi dan oleh karena itu memang diperlukan berbagai keterampilan yang disebut dengan beberapa si itu ya communication collaboration saya kira itu sudah menjadi hal yang perlu kita dorong ke depan agar proses belajar di perkuran tinggi itu tidak hanya di dalam kampus dan justru di dalam mereka belajar ini kita harapkan mereka itu belajar di luar kampus sebagaimana kita ketahui bahwa tujuan pendidikan tinggi ini luar biasa tujuannya jadi manusia yang bertakwa beraklak dan sebagainya tapi dia juga harus di samping beraklak sehat berilmu cakap kreatif mandiri trampil kompeten dan sebagainya dan ini menurut saya harus diperlukan suatu sistem pembelajaran yang menurut berdeka belajar ini yang tiga semester itu harus di luar kampus dan ini mendorong supaya mahasiswa itu tidak menjadi jago kandang jadi mereka harus betul-betul bisa menurut Pak Bagus tadi berkomunikasi di luar dan juga memiliki pengetahuan keterampilan dan wawasan yang bisa luas dan beradaptasi untuk menyesuaikan dalam tuntutan zaman yang serba disrapsi sekarang ini jadi ke depan lulusan-lulusan kita ini harus memiliki menurut saya berdasarkan KKNI paling tidak level 6 sampai level 9 dan ini harus menurut saya kalau bisa jangan hanya lulusan yang berijasa tidak memiliki sertifikat sertifikat pun jangan hanya lokal kalau perlu juga internasional dan ini menurut saya sangat luar biasa kalau kita perlukan ke depan jadi kita menuntut suatu kondisi lingkungan akademik yang membuat mahasiswa itu bisa beradaptasi menyesuaian diri dengan kondisi khususnya yang berada di luar negeri yang disana dituntut seperti itu jadi ini beberapa contoh yang memang dilakukan di aktuaria misalnya dia mengaktikan beberapa aplikasi dan ini harus dilakukan dengan baik nah saya berharap Bapak-Ibu sekalian di kampus merdeka ini akan tadi sudah disampaikan oleh Pak Anif kegiatan-kegiatan yang memang mendorong untuk sampai kepada kegiatan-kegiatan yang memberikan kompetensi dan juga nanti diarapkan juga dapatkan sertifikat untuk itu sehingga mereka bisa mampu bekerja tidak hanya dalam bidang kajian itu sendiri tapi dia juga memiliki kemampuan yang luas dan luas sehingga harapan kami intinya saya berharap mahasiswa-mahasiswa itu dibekali berbagai keterampilan pengalaman yang menurut saya tidak hanya pengalaman di dalam negeri seperti yang tadi sampaikan Pak Anif juga bisa memperoleh pengalaman dari luar sehingga bisa menemukan rasa percaya diri terutama dalam komunikasi dan adaptasi itu dan menurut teman saya itu bisa dilakukan dengan sinergi kemarin Adri sudah mencoba melakukan koordinasi maksud saya Umaha Presiden Adri yang Ketua Rekor Umaha dengan saya melakukan coba koordinasi dengan Pak Bagus yang dari Thailand mencoba bekerjasama dengan Thailand TGBC itu Thailand Global Business Center yang di dalamnya disana menyediakan berbagai fasilitas program sertifikasi dan Pak Bagus juga bersedia untuk menampung mahasiswa dosen semua kegiatan-kegiatan yang tadi disampaikan Pak Anif bisa dilakukan dan saya kira itu sebagai langkah awal dan saya kira kalau Umaha sudah bisa merintis seperti itu Adri saya kira bisa lebih bersama-sama nanti dimotori juga bersama Umaha bekerjasama dengan Pak Bagus di Thailand mungkin itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa ke depan jadi kita berharap untuk meningkatkan mutu itu kualitas lulusan kita kualitas dosen kualitas kurikulum dan ini semua harus dilakukan penyamaan persepsi dan juga ada mutual recognition di antara dua lembaga itu terutama Puan Tinggi yang di luar negeri pendek kata kami secara umum sangat berharap agar dalam kebijakan Merdeka Pelajar dan Kampus Merdeka ini ini adalah satu peluang dan sekaligus tantangan bagi seluruh Perkuan Tinggi terutama yang tergabung Adri saya kira kita bersama-sama untuk mencoba mengisi bukan saja seperti tadi yang disampaikan Pak Anif untuk akreditasi institusi ya itu penting tapi yang menurut saya penting bagaimana lulusan Perkuan Tinggi kita tidak hanya sekedar lulusan yang hanya mencari pekerjaan tapi bisa menciptakan pekerjaan dan ini menurut saya harus dilakukan suatu proses pembelajaran yang betul-betul dia tidak hanya teoretik praktik yang hanya di dalam tapi juga memberikan pengalaman di luar dan saya bermimpi ke depan agar lulusan kita ini paling tidak memiliki sertifikate internasional sehingga dia ini unggul dalam kompetisi persaingan di tingkat global karena ke depan saya pikir memang sudah waktunya lulusan kita ini pergi juga keluar sehingga mereka memiliki internasional sertifikat saya pengalaman mahasiswa saya yang misalnya lulusan dari olahraga dia pelatih badminton tidak memiliki sertifikat internasional dia memiliki sertifikat hanya lulusan pelatihan dari kampus di UNESA misalnya ketika dia pergi ke Eropa di Perancis dia diminjukkan sertifikatnya nah kebetulan saya juga sudah merintis adanya lebaga sertifikasi profesi olahraga dan itu sudah berjalan dan dengan kerjasama dengan BNSP saya membuat LSP POR dan disitu ada suatu mutual recognition dimana sertifikat yang ada gambar kanuda itu diakui sehingga lulusan kita bisa berkompetisi di sana jadi kalau lulusan kita tidak memiliki sertifikat internasional maka kita akan kalah bersaing jadi saya mendukung dan mendorong agar Adri mempelopori untuk segera bangkit mengajak perguruan tinggi perguruan tinggi yang tergabung dalam konsursium yang saya ditugasi juga oleh Pak Presiden Adri untuk mencoba mengkoordinasi dan mengajak para rektor untuk bersama-sama bagaimana kita mencoba paling dekat kita dengan TGBC yang ada di Thailand itu dulu saya kira itu yang saya sampaikan strategi yang dilakukan saya setuju dengan Pak Anif berbagai cara tadi saya setuju jangan dual degree dalam arti yang level master yang dalam arti ini lebih baik pada sertifikasi sertifikasi akan lebih meaningful dalam kaitannya dengan persaingan pasar global dan mudah-mudahan dengan adanya program kebijakan ini Adri bisa sebagai pioner dan pelopor agar MBA Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini bisa dilakukan di luar negeri dan saya kira sudah waktunya kita melakukan itu terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih raparan materi dari Prof. Toho sungguh luar biasa saling melengkapi dari pemateri yang kedua Bapak Hanif kemudian pemateri yang keempat itu dari Prof. Dr. Erisari Manah tetapi belianya pada kesempatan malam ini masih ada mengajar di program Pasca Sarjana sehingga belianya belum bisa bergabung bersama Bapak Ibu sekalian di Zoom ini baik Bapak Ibu sambil menunggu belianya bisa hadir di tengah-tengah kita kami persilahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada ketiga pemateri yang masih bergabung yaitu ada Pak Bagus ada Pak Hanif dan ada Prof. Toho kami persilahkan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung kepada ketiga pemateri Ibu Fatimah Arumar kami persilahkan Ibu bertanya langsung kepada Ibu ingin bertanya Assalamualaikum Ibu Fatimah terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Waalaikumsalam Arumar di Gorontalo baik saya memfokuskan pertanyaan untuk Pak Toho tadi Profesor Toho yang pertama berbicara tentang Ibu tadi untuk magang di sekolah yang pertama magang di sekolah kemudian yang berikut adalah mengajar di sekolah nah yang menjadi pertanyaan saya adalah kalau misalnya yang pro di pendidikan itu kan ada mata kuliah PLP 2 yang mengajar di sekolah nah apakah itu termasuk di dalam kegiatan pembelajaran atau pengajaran yang masuk pada bidang Ibu kemudian yang berikut adalah presentasi dosen tetap yang melaksanakan kegiatan tridharma di kampus lain nah fenomena yang ada sekarang ini biasanya dosen-dosen yang mengabdi di perguruan tinggi lain itu lebih memfokuskan kegiatan mereka di sana dibandingkan dengan di perguruan tinggi sendiri atau di prodi sendiri ini bagaimana Pak karena nantinya ini akan mengurangi kualitas yang ada di prodi karena dosen yang persangkutan lebih memilih berpartisipasi di perguruan tinggi lain dibandingkan dengan di perguruan tinggi sendiri atau di prodi kemudian yang berikut ini kegiatan untuk mata kuliah yang bisa dilakukan oleh pakar ini sekitar 15% nah yang dimaksud dengan pakar ini seperti apa Pak apakah pakar karena misalnya di perguruan tinggi kita kan memang ada sudah ada pakar tapi mungkin yang dimaksud di sini adalah pakar dari secara internasional atau bagaimana ini perlu kejelasan makasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami persilahkan Prof Toho untuk menanggapi pertanyaan dari Ibu Fatima ya Ibu Fatima terima kasih luar biasa pertanyaannya mungkin nanti bisa juga dibantu bagus ya tentang kode di sana tapi pada prinsipnya dalam program yang nanti kita lakukan ini dengan kerjasama dengan warna ini tidak hanya pada perguruan tinggi tapi juga dengan sekolah dan seolah itu bisa dilakukan termasuk praktek mengajar ya dalam rangka meningkatkan kepotensi guru-guru dan yang akan mengembangkan profesi sebagai guru dan ini bisa dilakukan saya kira nanti Pak Bagus bisa memberikan konfirmasi tentang kondisi di TGBC di Thailand saya kira itu bisa dilakukan kemudian yang kedua tentang apa tadi ya mengenai kepakaran ya pakar yang dimaksud barangkali nanti Pak Ani bisa juga bisa membantu bahwa memang ada pakar tapi mungkin dimaksudkan disitu adalah pakar yang memang mungkin yang memiliki apa ya kategori dan juga pengalaman dan level juga dari posisi lokasi biaya perkepulian tinggi dari luar artinya luar institusi maupun dari luar negeri saya kira itu menjadi bagian yang penting dan menurut saya kalau itu dinilai dari sisi akreditasinya akan lebih lebih apa lebih tinggi nilainya saya kira begitu yang kedua tadi saya lupa apa yang pertanyaannya tadi ibu 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 Fatimah Fatimah yang kedua apa tadi ibu halo ibu ibu Fatimah ya yang kedua tadi apa pertanyaannya tentang dosen tetap pak saya tahu jadi begini ibu nanti kan kita akan ada program kalau Adri bisa berjalan berdasarkan dengan TGPC itu ada staff exchange dosen-dosen kita bisa ditugaskan di sana untuk beberapa saat untuk memperoleh pengalaman di sana memang pada saat tugas di sana prodi pasti ditinggalkan tapi ibu kan tugasnya memberikan pengalaman bekal bagaimana si proses belajar mengajar di sana sehingga dosen yang dikirim ibu dari institusi ibu itu diharapkan memperoleh suatu model-model pembelajaran yang inovatif yang mungkin nanti bisa ditransfer ketika pulang dan itu nanti harus di share ke dosen-dosen yang lain dengan demikian akan ada dampak yang lebih besar jadi intinya bu memang pada momen sementara mungkin kurang menguntungkan bagi prodi saya pengalaman juga untuk mengirim teman-teman dosen keluar negeri ya saya sementara memang kurang menguntungkan bagi prodi tapi ketika pulang mereka harus share inovasi dalam pembelajaran sehingga meningkatkan nilai tambah bagi mahasiswa sehingga dengan demikian pada akhirnya memang menguntungkan dan itu juga dimungkinkan dalam program kerjasama MBKM di luar negeri ini dan saya kira ini Pak Bagus bisa juga menambahkan Pak Bagus terima kasih kami persilahkan Pak Bagus mungkin bisa menambahkan Assalamualaikum Pak Bagus halo halo iya iya halo Bapak bisa menambahkan dari pertanyaan Ibu Fatima menambahkan jawaban mungkin Bapak dari pertanyaan Ibu Fatima Pak Bagus halo halo ya halo bagus ya tapi ini kurang stabil halo halo ya dengar Pak Bagus sudah dengar dengar Pak mohon diulang pertanyaan yang dimaksikan yang pertama ini Pak Bagus apakah pengalaman praktek mengajar di sekolah-sekolah sana dimungkinkan misalnya di KBC yang Pak Bagus ceritakan kemarin juga dosen-dosen untuk bisa memperoleh pengalaman mengajar dalam 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 staff exchange segala macam itu bisa menambahkan Pak Bagus ya terima kasih terima kasih Prof Prof terima kasih Prof terima kasih terima kasih terima kasih semangatnya tinggi dan harusnya dosen-dosen ini malu jadi 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 saya sangat setuju saya intinya itu yang tadi di Bukadimah itu sebetulnya linier dengan ungkapan tadi saya ingin ada generasi kedua saya sekarang sudah tidak muda lagi saya ingin ada generasi kedua yang mengumumnya pengalaman yang sama seperti saya bahkan satu berbanding 10 ribu itu istilah India kalau satu mati 10 ribu keluar harus keluar nah jadi nanti harapan saya dosen-dosen rumah bisa mengajar di luar negeri dan dosen-dosen lain juga dosen-dosen lain bisa bisa mengajar disana kita fasilitasi kita fasilitasi dan tentunya ini juga banyak efek efeknya beberapa seperti yang tadi sampaikan Pak Anit juga dari segi kelembagaan dari segi ini juga bangsa kita main-main nanti bangsa intinya kita sangat support dan ini yang jadikan gol kita fokuskan mudah-mudahan banyak dosen-dosen kita sudah mulai berani mengajar di luar negeri itu harapannya kita perlu ada pendidikan khusus memang mengajar di luar negeri itu karena memang berbeda kultur kan kultur ini tidak main-main perlu ada persiapan ini yang sebetulnya intinya tadi Pak Anit yang saya maksudkan ini saya tidak melihat grand planning bahwa kita mengarah kesana infrastruktur yang kita siapkan ini saya merasa tidak kelihatan sekali gitu ya itu tapi mungkin yang saya saya intinya begitu prok toko harapan saya nanti bisa teman-teman kita teman-adik-adik kita dosen-dosen muda bisa kesana kita akan support kita akan fasilitas buat mereka itu baik jadi institusi Pak Bagus disana siap ya untuk menampung mahasiswa dosen untuk magang untuk praktek untuk memperoleh sertifikasi bisa ya Pak Bagus sangat bisa kok kenapa saya bisa sangat bisa saya katakan tidak bisa saya bisa tapi ada Pak Toho ada Pak Hamid menjadi sangat bisa kita punya SDM yang kuat karena bicara tidak bisa bisa ya ini Bapak Ibu sekalian yang ikut para rektor anggota konsorsium yang bergabung di Adri saya kira kita sudah ada mitra Pak Bagus yang khususnya di Thailand ini Thailand punya center global business center itu yang menurut saya ini sebagai wadah untuk kita bermitra paling tidak paling dekat di luar negeri dan ini kita siap fasilitasi dan Adri siap untuk mem-backup itu terima kasih Pak Anif mungkin bisa menambahkan tentang tadi Pak Anif keberadaan pakar tadi Pak Anif di institusi yang 15% tadi dalam kaitannya dengan akreditasi mungkin Pak Anif bisa mengelaborasi terima kasih Prof Toho terima kasih Pak Bagus dan kawan-kawan di Adri yang hadir pada kesempatan ini jadi begini kerjasama itu perlu dokumen yang ditanda tangan ini sama kemudian tidak di implementasikan saja syukur lah kalau di implementasikan tidak di implementasikan itu sudah dapat poin akreditasi nah sekarang yang penting itu adalah tentu tidak hanya sekedar punya dokumen kerjasama tapi dokumen yang terimplementasi dan bentuknya mungkin dimulai dari yang paling rendah lah ya misalnya memberi sertifikat gitu ya kalau misalnya Pak Bagus di Thailand itu bisa sudah mendapatkan rekognisi dari pemerintah Thailand itu kemudian perguruan tinggi di Thailand itu memberi ya memberi sertifikat itu sudah pasti di Indonesia diakui begitu juga yang di Indonesia misalnya contohnya perguruan tinggi di bawah Adri kemudian memberi sertifikat tentu saja sertifikat itu di Thailand adalah ya harus diakui gitu loh harus diakui jadi ada mutual recognition antar keduanya nah syukur-syukur kemudian artinya ada mutual recognition dari sertifikat itu yang kemudian di apa asal yang ada pengakuan ya nah tapi juga perlu ada kecocokan gitu loh karena kecocokan kurikulum itu penting karena sertifikat itu adalah keluaran gitu ya keluarannya nah sebelum luaran itu saling mencocokan jadi Pak Bagus di Thailand mencocokkan mata kuliah mata kuliahnya dengan umaha misalnya kemudian juga umaha mencocokkan apa nah akhirnya nanti luarannya itu disertifikatnya itu bahwa sudah dilakukan pembelajaran ini 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 gitu mata kuliahnya ini ini sehingga cocok untuk mendapatkan sertifikat gitu ya jadi sertifikat itu pun juga bertingkat-tingkat walaupun jadi kalau di Indonesia ini ada kalau di Indonesia ini saya tidak apa namanya tidak sejelas di Australia ya kalau di Australia itu kan jelas gitu ini oh ini adalah graduate certificate gitu ya graduate diploma graduate apa graduate degree gitu tapi ada juga undergraduate certificate ada undergraduate diploma ada undergraduate degree gitu ya nah seperti itu itu jelas kalau di Australia jelas di Inggris jelas gitu ya kemudian di Malaysia jelas nah di Indonesia ini tidak ada kategori-kategori yang seperti itu gitu walaupun tidak ada kategori seperti itu itu sudah bagus juga artinya tidak jelas itu bisa membuat jelas gitu jadi ini graduate certificate atau undergraduate certificate gitu nah maksud saya secara bertahap kerjasama perguruan tinggi Indonesia dengan perguruan tinggi Thailand ini bisa terrealisir dengan baik dan dimulai dari mencocokkan ya mencocokkan di sebelum kemudian mengeluarkan sertifikat ya secara bertahap juga nanti mengeluarkan diploma bersama antara Thailand dengan Indonesia gitu mungkin itu tambahannya saya kira bagus itu Pak Anief saya mungkin bisa lebih spesifik menambahkan sertifikasi tidak dalam kaitannya dengan seperti ijazah tapi sertifikat bisa dalam arti profesi jadi misalnya tadi saya sebutkan dia sudah punya sertifikat undergraduate sebagai pelatih gitu ya dari program studi tapi dia tidak bisa melatih di luar negeri walaupun dia sudah punya sertifikat pelatih dari PPSI karena itu hanya lokal ini adalah sertifikat internasional yang ada mutual recognition agreement gitu Pak sehingga dia bukan sertifikat akademik tapi sertifikat profesi sehingga dia bisa bekerja gitu Pak jadi itu bisa bisa dimainkan di tingkatnya di TGBC di Thailand di Pak Bagus itu mungkin begitu ya Pak Bagus ya benar Pak jadi saya info dari Pak Hanif itu Pak Hanif saya informasikan juga TGBC itu kalau saya pelajari yang linier dengan apa rumah itu mungkin hanya beberapa program study ya ya betul tapi kita tidak satu universitas di Thailand tidak usaha khawatir ada beberapa universitas juga bisa kita buatkan link dengan fakultas yang berbeda jadi tidak usaha khawatir mudah-mudahan bisa maksimum untuk umaha yang penting umahanya aja siap segalanya itu itu kan kalau disamanya itu Pak Bagus umaha dan perkuluan tinggi perkuluan tinggi semasa yang tergambung di Adri tidak hanya umaha saja ini nasional Pak nantinya karena malam ini yang hadir berbagai rektor ini luar biasa iya jadi bukan hanya umaha Pak Bagus gitu jadi lewat konsorsium nanti kita ajak rektor-rektor negeri dan swasta untuk yang bergabung di konsorsium untuk ikut mencoba mendapatkan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini di Thailand Pak Yang Tidak dan nanti sudah tertentu saran Pak Anim supaya dicek disejarkan mata kuliahnya materinya dan kemudian sertifikatnya itu harus ada pengakuan juga syukur kalau itu international certificate itu diakui jadi misalnya dia katakan punya sertifikat accounting tapi internasional bisa akuntan di Cina di Korea gitu maksud saya itu jadi kita go go internasional lulusan kita dan kita harus tugasnya membuat mahasiswa kita itu kalau memang dia job seekers mencari pekerjaan dia unggul karena dia punya sertifikat internasional kalau toh dia mau jadi job creator dia mempunyai wawasan kuriausahaan yang kreatif yang bisa mencipta itu tadi yang harus kita lakukan dan itu bisa diperoleh dari belajar di luar negeri tadi itu dan itu ada satu setengah semester menurut merdeka belajar kemerdeka gitu jadi ini pembicaraan Prof. Hanif dan Prof. Toho itu membuat baju saya harus saya linting silahnya itu karena gini saya punya pengalaman yang mungkin Pak Hanif dengan Pak Toho belum tahu makanya saya senyum-senyum sedikit jadi pernah di suatu saat suatu ketika kita ada dosen Indonesia masuk ke Thailand kita dikomplain Pak dikomplainnya itu mohon maaf mungkin bahasa halusnya budaya pendidikan kita yang berbeda Pasarnya mereka tidak siap untuk menerima sistem pengajaran kita sehingga menurut saya baiknya itu sebelum keluar negeri untuk melakukan baik untuk visiting profesor ataupun lainnya sejenisnya internal adlinya ada semacam pembekalan pembekalan kalau tidak begitu mohon maaf akan terjadi hal-hal yang pernah saya alami tapi Bapak tidak tahu yang tahu itu adalah pihak universiti menegur kita alasannya mahasiswa problem baik dari sebilineritas materi dan dunia culture kemarin kan saya pernah berbicara ya kalau mengajar mahasiswa untuk pemula ini Pak Hanip saya bilang pemula aja kalau Pak Hanip itu sertifikat dulu jadi kita ini kalau mengajar pertama perbanyak inilah animasi tahapan-tahap ada kira begitu saya banyak pengalaman-pengalaman ini Totoho itu yang tidak mau saya ungkapkan tapi kalau ditanyakan saya pasti menjawab termasuk itu Pak Hanip yang tadi Pak Hanip sampaikan itu saya sebenarnya baru memahami pantesan banyak Indonesia bersemangat bersemangat seperti itu MOU MOE dan sebagainya tapi mohon maaf jangan terlalu didewakan gitu sertifikat gini Pak bagus sebetulnya jadi apa namanya kerjasama-kerjasama itu tidak terlalu sulit ambil contoh misalnya Bapak Rektor yang tergabung di Adri ini bisa dikoordinir untuk kemana gitu ya mungkin ke Thailand ke India ke Taiwan ke Tiongkok gitu itu kemudian bisa kita kontak untuk membantu adanya kerjasama kami di pengalaman Taiwan itu ada kerjasama MOU dengan 42 perguruan tinggi perguruan tinggi Taiwan gitu jadi di NU itu saya membawa 32 rektor tanda tangan MOU dengan Taiwan difasilitasi oleh menterinya yang tanda tangan itu dari perguruan tinggi Taiwan itu 42 gitu nah itu pun juga tinggal menindaklanjuti gitu selama ini lebih banyak mereka itu sleeping MOU gitu ya betul perlu misalnya kayak begini Adri ya mau menindaklanjuti itu bagus sekali gitu loh bahkan kalau Adri mau ya rektor-rektor kita ke Taiwan bareng-bareng kita datangin beberapa perguruan tinggi atau kita pinta kepada menterinya supaya dibantu untuk mengundang para rektor yang perguruan tinggi di Taiwan itu untuk bareng-bareng MOU di suatu tempat gitu nah saya juga bisa membantu Pak ini ada banyak MOU yang dipakai oleh UI untuk misalnya dual degree double degree dengan perguruan tinggi di luar negeri yang bisa dipakai misalnya kalau memang contohnya Adri atau mana gitu ya pakai aja MOU itu gitu dan ambil contoh misalnya UI itu kalau MOU dengan perguruan tinggi misalnya terkait dengan double degree UI itu punya MOU double degree dengan INU dengan Melbourne misalnya itu ada ininya gitu loh ada MOU seberapa dolar yang harus dibayar oleh mahasiswa yang mau mendapatkan gelar di Australian National University tapi kuliahnya di UI gitu tapi gelarnya dapat dari INU gitu begitu juga dengan Perancis misalnya program MM-nya dari Indonesia MBA-nya dari Perancis gitu Mongbie nah itu bisa gitu nah begitu juga Adri itu perguruan tinggi yang tergabung di Adri ini para rektor juga bisa misalnya mau MOU double degree dengan Thailand misalnya bisa seperti itu gitu ya tadi itu memang salah satu alternatif juga Pak Anif disamping certification dual degree juga student action bagi strategi yang tadi Pak Anif sampaikan tadi itu bisa dilakukan bagus siap untuk memfasilitasi di sana bagus harus menyisinkan dengan baju di sana ini tergantung Bapak Ibu Rektor yang tergabung di konsorsium Adri ini pintu sudah dibuka katanya Pak Bagus saya luar biasa luar biasa Rotoho Rotoho sebetulnya itu saya ini golnya itu saya ingin sangat mengharapkan generasi kedua itu akan muncul gitu ya itu sebetulnya kita itu harapan gitu sebetulnya itu justru Pak Bagus yang membuka pintu saya Pak Anif ini memotivasi mendorong mempastitasi di sini kalau perlu pembekalan nanti kita berikan juga program pembekalan sebelum berangkat dan termasuk Pak Bagus juga harus memberi tip-tip untuk pembekalan itu sehingga sampai di sana nanti sudah tune in jadi ini adalah program terobosan ini Bapak Ibu sekalian untuk mereka belajar kampus merdeka di luar negeri dan ini Adri sudah ada juru kuncinya Pak Bagus yang di Thailand yang bisa membuka itu tinggal kita Bapak Ibu berminat bisa mendaftar ke Adri nanti bisa melalui pulilah bisa didaftar dan itu berapa orang segala macam nanti kita MOU dulu kemudian diatur bagaimana pendanaannya semuanya bisa diselesaikan secara adat itu saya juga ini bisa membantu juga bagi perguruan tinggi yang memang punya periset mereka yang punya peneliti yang bagus tapi juga bahasa inggrisnya bagus misalnya untuk postdoctoral fellow di Australia misalnya Munggo kita bantu untuk bagi ini bagi rektor-rektor yang kepengen naruh dosennya misalnya di Deakin University Melbourne di Monash maupun di Melbourne Uni ini juga juru kunci yang Australia Pak Anif untuk membuka pintu juga sudah ada sehingga Bapak Ibu bisa termotivasi saya juga alumni Australia dari Macquarie University Pak Anif saya juga bisa membantu dari Kanbera University juga bisa jadi kita satu keluarga dan ini untuk memajukan bangsa saya kira ini harus kita maksimumkan dan malam ini mungkin Allah mempertemukan kita dalam webinar ini dan insya Allah melalui Adri ini kita bisa berbuat sesuatu untuk kemaslahatan generasi masa yang datang Prof Toho sebetulnya jembat yang bisa apa yang saya sampaikan ini jembatannya orang Indonesia juga iya kalau di ini di Adi di Deakin University Melbourne itu ada yang namanya kawan-kawan kita disitu ada Indonesian Studies yang ketua programnya itu mantan dosen di UNP Universitas Negeri Padang teman sendiri juga ya jadi yang mau misalnya postdoc tapi syaratnya memang ini apa IELTSnya itu 6 gitu kalau sains tapi kalau ilmu sosial dia minta 7 dan itu ini asalkan sebetulnya kan surat dari mereka yang penting gitu kemudian juga selain di Adi Adi itu Alfred Deakin Institute for Citizenship Globalization dan itu bisa kita bantu begitu ya begitu juga di Melbourne Uni disitu ada Fedy Erhadis dia Direktur Asian Studies jadi bisa ngomong bahasa Indonesia kalau memang dan ternyata banyak peluang-peluang dana postdoc di Melbourne Uni itu dan itu kuncinya ada di Pak Fedy ya Mas Fedy Erhadis gitu jadi seperti itu kalau memang kita mau menjembatani itu jadi kalau Bapak Ibu para rektor yang tergabung di Adi ini kepengen mengirimkan dosen yang sudah doktor di postdoc yang belum doktor menjadi PhD student di itu Prof Terima kasih Prof Anif ini luar biasa ini ini ada Pak Pak Pupu yang mau kita tanya Pak Pupu silakan Pak Pupu ini saya ngerangkap moderator ini karena suaranya bisa jelas kalau pulilah agak tersendat-sendat ini Assalamualaikum Pak Pupu silakan saya Pupu Seybur Ahmad dari Universitas Kuningan Prof yang saya tanyakan sebetulnya tadi sudah ditanyakan oleh teman dan telah dijawab oleh Prof dengan baik saya hanya ingin menanggapi saja sebagai tambahannya yang disampaikan oleh tadi yang disampaikan oleh Pak Bagus Pak Bagus di awal menyampaikan tentang keluh kesah bagaimana dosen atau dosen atau mahasiswa Indonesia ketika memasuki negara lain ketika ada ketimpangan dalam hubungannya dengan kemampuan bahasa asing dengan alasan-alasan tadi yang telah disampaikan karena kita dijajah Belanda disana mulai Malaysia Singapura dan sebagainya umumnya dijajah Inggris itu hubungannya dengan itu nah kemudian Prof Tau tadi menyampaikan kaitannya dengan kegiatan mahasiswa di luar kampus ini ada delapan hal tadi ya delapan hal salah satunya tadi dibahas mengenai bagaimana kaitannya dengan kita mahasiswa kita melaksanakan pembelajaran itu di luar kampus tadi ada upaya-upaya yang akan dilakukan bahwa bagaimana kalau pembelajarannya ini karena memang kalau di luar kampus di Indonesia saja ada kesan tadi contohnya UI UGM katakanlah PTN-PTN umumnya apalagi UI UGM gitu yang gak maulah di luar kampus lain disana disana memang fasilitas lebih baik lebih top nah upaya yang bisa dilakukan bagaimana ke luar negeri diawali dengan tadi Pak Ketum Pak Presiden kita telah menyampaikannya dengan begitu bagusnya upaya ini digagas diinisiasi oleh arti dan memang Alhamdulillah kami sebetulnya UNIKU dan UPS kalau gak salah dan ada dari Solo juga itu waktu itu sudah memulai sebelum pandemi ini ketika dilakukannya semacam ada apa semacam guest lecture jadi guest lecture seperti ini dosen tamu ini telah kami laksanakan sebetulnya dulu bahkan bahkan mahasiswa juga dari UNIKU sempat dibawa ke Kajamanggala UNIKU dengan Pak Bagus waktu itu Pak Bagus mungkin masih ingat beliau yang memfasilitasi memfasilitasi dengan ada gagasan-gagasan tadi lebih lanjut kami pun dulu dipasilitasinya oleh adri juga dengan Pak Topik yang saat ini jadi rektor di UPS Alhamdulillah ini tampaknya adri telah menginisiasi yang lebih luas yang lebih luas yang lebih luas gagasan-gagasan Pak Ketum ini Pak Presiden kita ini sangat mengagetkan tapi Alhamdulillah yang sebelum-sebelumnya apa yang dia gagas itu selalu saja muncul kenyataannya walaupun agak sulit dipahami oleh kita saya yakinlah ini saya tahu tentang beliau mudah-mudahan apa yang digagas ini yang kita rencanakan bisa terlaksana dengan baik dan kami sangat menanti itu dilaksanakan ke depan dan mudah-mudahan itu dianggap sebagai solusi yang baik bagi kita semua sehingga PTS PTS saat ini yang kalau dulu selalu ketinggalan oleh PTN mudah-mudahan ke depan ini jauh gapnya itu tidak begitu jauh dan bahkan bisa bisa sama begitu itu saja mungkin tanggapannya Prof Toho terima kasih tadi apa penjelasan-penjelasannya sangat bagus sangat rasional dan mudah-mudahan bisa dilaksanakan ya Prof Toho bisa nanggapin apa yang disampaikan Pak Pupu ini ya 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 jadi gini Prof memang ada durasi waktu kalau kita membuat kerjasama dengan pihak luar negeri itu kalau kita berharap untuk kerjasama memberikan sertifikat misalnya kerjasama memberikan gelar itu agak lama gitu apa yang disampaikan oleh Pak Pupu itu justru lebih cepat dan dapat akreditasi gitu ya apa yang lebih cepat itu antara lain apa yang disampaikan Pak Pupu itu misalnya general lecture atau apa ya guest lecture guest lecture itu bisa mengundang beberapa orang yang terkenal di luar negeri untuk ceramah kepada mahasiswanya Pak Pupu di Uniku misalnya atau di Umaha misalnya beratau di perguruan tinggi lain itu lebih cepat dan tidak tidak kurang orang-orang Indonesia yang bahasa yang bisa bahasa Indonesia di luar negeri itu itu bisa lebih cepat begitu begitu juga bisa lebih cepat itu adalah misalnya joint supervisor gitu ya artinya ada orang di luar negeri dosen di luar negeri tapi kemudian bisa menjadi supervisor S2 misalnya di Indonesia itu bisa lebih cepat dan kendala bahasa bagaimana jangan khawatir Pak Pupu karena memang ada banyak orang-orang kita di luar negeri itu bahasa Indonesia bagus apalagi kalau memang dia seperti Pak Bagus ada di Thailand bahasa Indonesia bagus ya tetap institusinya Thailand gitu ambil contoh kita di Australia di Melbourne itu ada Pak Fedy Erhadis memang orang Indonesia dia warga negara Indonesia begitu juga ada Ibu Solihah di Deacon University dan Pak siapa lagi yang ketua Direktur Indonesian Studies di Deacon itu ada banyak juga kalau kita datang ke Monash misalnya wah luar biasa banyak orang Indonesia di situ gitu artinya kalau kita mengundang mereka tidak ada kendala bahasa jadi begitu juga mau minta beasiswa juga ada gitu misalnya Mas Fedy itu juga menyiapkan untuk post-doctoral fellow orang-orang Indonesia gitu cuman ya sarannya memang akhirnya antara 6-7 itu jadi kalau kita misalnya untuk dosen tamu ceramah umum gitu ya itu poin akreditasinya sudah luar biasa gitu artinya poinnya itu cukup tinggi di dalam akreditasi dalam borang itu nah kita bisa melihat misalnya Pak Jeffrey Winters dia mudah gitu lah dan dia bisa bahasa Indonesia bagus begitu juga Greg Greg Barton di Deacon University bahasa Indonesia bagus begitu juga Greg Fely di ini apa di Canberra itu juga bahasa Indonesia bagus 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 Pak Anif saya kira Pak Anif itu perlu menjadi bapak-bapak pimpinan Perkuan Tinggi mencatat dan nanti bisa melakukan tindak lanjut dan saya kira Pak Bukut tidak usah menunggu saya pikir Pak Bukut segera action persiapan persiapan berapa mahasiswa yang akan dikirim walaupun lewat offline online dulu bisa juga bisa nanti Pak Bagus akan fasilitasi kalau mengharapkan juga fasilitasi dengan visiting profesor atau mungkin ada kegiatan staff development dengan mengundang dosen dari luar saya kira juga akan lebih bagus itu dan berangka untuk persiapan persiapan ke depan khususnya dalam Merdeka Belajar ini saya prinsipnya dari Adri saya juga salah satu ketua disitu ditugasi oleh Pak Ketung untuk coba mengkoordinasikan ini Pak Buku untuk mencoba segera ini karena pintu sudah dibuka oleh Pak Bagus ini hingga kita segera bersiap melakukan pembekalan jalan dengan konsekuensi yang lebih luas tadi selama Pak Buku kita bisa melakukan pendekatan-pendekatan dulu secara online dulu dan ini Pak Bagus sangat entusias dan sangat welcome untuk kita semuanya saya kira itu Pak Buku dan juga Bapak Ibu yang mendengarkan ini silahkan bersiap-siap dan nanti bisa komunikasi bisa lewat VA atau lewat tertulis ke saya boleh ke Ketung juga boleh saya kira itu menjadi tugas kita bersama untuk saling membantu demi kemajuan kita bersama saya kira itu Pak Buku terima kasih Pak Rob saya ini oh ini Pak Buku terima kasih Pak Buku ini tipe serius karakter saya ini begini Pak Kenapa orang itu tidak menghargai upaya kita gitu kan karena mereka tidak tahu dan tidak merasakan itu sebetulnya jika saja kita ada peneliti bayangkan saya bisa hitung secara matematik mungkin dalam setahun ini kira-kira dari Adri sudah ada mungkin berangkat sampai 100 universiti kemudian mahasiswa juga mungkin sudah ada beberapa ribu kalau kita teliti mahasiswa maupun dosen-dosen yang sudah pernah minimal pernah ke luar negeri itu ketika pulang pasti lain pasti ada perubahan-perubahan yang tanpa kita tidak disadari itu dan dampak itu luar biasa tidak main-main tidak bisa dihitung secara matematik dampaknya luar biasa itu saya contoh saja saya ambil kasus kecil di unsika itu ada satu kelas 43 orang berangkat ke sana kemudian dia apa namanya itu transfer kredit tinggal di sana ya mereka memang yang seperti saya kemukakan tidak maksimum tapi pasca itu terjadi perubahan yang luar biasa itu outcome-nya ya ya outcome-nya luar biasa dan itu jika itu sering dilakukan tanpa terasa kita tuh sudah membangun bangsa ini tidak main-main ini ini kita tuh amal besar buat bangsa ini itu Pak Buku itu kita sudah membawa banyak orang yang berubah mindset paling tidak berubah mindset saya sendiri pernah merasakan Pak Bapak Hanif saya waktu itu ke India saya ke India itu datang itu seperti di pukul 7.00 kalau sepak bola itu itu Profesor India ngomong berhenti-berhenti ngomongnya udah luar biasa saya tuh pulang sedih ya apa bisa teman-teman kita minimal bisa bersaing dengan mereka tapi dibalik itu ada hikmah bahwa kita saatnya untuk bangkit tadi Pak Buku yang saya sampaikan mungkin banyak rekan-rekan kita tidak merasakan yang seperti yang saya rasakan sebagai warga negara Indonesia di luar negeri itu banyak dukanya banyak dukanya dan saya mengharapkan ini generasi kedua tidak terjadi lagi ini harapan bahwa apa yang kita lakukan saat ini sepertinya sederhana tapi insyaallah akan bermanfaat besar buat bangsa ini Adri ini jangan dianggap remeh ini Adri ini bolehlah masih ada dua penanya ini bolehlah apa masih teruskan ini Pak Sumbogo juga Resen dan juga Burini ini monggo kira-kira Pak Sumbogo kita beri kesempatan ya monggo baik terima kasih mohon izin saya Sumbogo yang kebetulan selama setahun kemarin saya adalah salah satu pemimbing mahasiswa MBKM dari empat perguruan tinggi ada yang negeri dan ada yang swasta bahwa dalam pelaksanaan MBKM itu dibilang gampang-gampang dibilang susah juga susah tetapi apa dari pengalaman yang saya lakukan selama hampir satu tahun itu kalau di universitas kan ada lembaga penjamin mutui ya ya terkait dengan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dimana mahasiswa diberi kesempatan atau hak belajar selama tiga semester di luar program studi dan kebetulan kalau saya di lembaga pemerintah di institusi penelitian mereka ada yang magang ada yang sambil penelitian sekaligus kelas akhir dan mengambil beberapa mata kuliah dan disini yang perlu mendapatkan perhatian juga kemauan dan keinginan kita sangat tinggi ingin bekerjasama dengan universitas di luar negeri itu hal yang sangat bagus tapi kita juga perlu memikirkan bagaimana cara melakukan penilaian atau evaluasi terhadap kegiatan kita karena hal ini merupakan suatu rangkaian kegiatan di dalam meningkatkan kualitas kinerja juga produktivitas dalam melaksanakan program MPKM ini dan dengan evaluasi inilah akan kita bisa mengetahui apa yang telah dicapai mahasiswa dan apa yang belum dicapai selain itu dengan informasi juga bisa mengetahui seberapa besar kemampuan mahasiswa dalam menyerap ilmu di dalam memanfaatkan kesempatan melakukan proses MBKM di luar kampus dan dengan evaluasi inilah juga perlu bisa dilakukan satu judgment terhadap nilai dan implikasi dari program ini itu yang menurut saya merupakan salah satu hal yang sangat penting juga untuk kita perhatikan demikian dari saya komentar terima kasih ya kalau boleh saya memberikan komentar justru itu menurut saya menjadi inti dari program MBKM itu karena betapapun program itu kalau tidak ada evaluasinya dan tidak ada seberapa jauh itu memberikan output dan outcome saya kira kita tidak bisa melihat jadi evaluasi adalah bagian dari salah satu strategi untuk MBK Belajar Kampus Belajar Keluar Negeri Pak saya setuju dan itu tolong nanti di menjadi rumusan dari malam hari ini itu burilah masih ada burini burilah masih ada sempatan apa tidak saya hanya sebagai waisen aja yang terakhir mungkin ini silahkan ya burini silahkan burini saya penyambung lidah aja dari burilah burini dari Aceh ini blog sepertinya silahkan masih di mute itu burini tolong dibuka silahkan burini terima kasih terima kasih dari awal dari awal sampai akhir semuanya tinggi-tinggi kita itu disini seperti tadi yang Prof Bagus sampaikan itu ya itu ketakutannya ketemu orang luar negeri ngomongnya gak selesai-selesai itu merasa sedih saya sedihnya sekarang itu Pak saya sedihnya sekarang gimana itu jadi keinginan kami tinggi tetapi kami sadar diri terus tapi Alhamdulillah tadi kan ada katanya mau ada semacam pembekalan supaya kami tidak tidak ada gap kesenjangan pada saat kami nanti keluar mungkin tidak untuk kami tapi untuk mahasiswa kami itu kan Pak nah bila bila kemampuan kami apakah ada standarisasinya kalau di standarisasi dengan ukuran Jawa otomatis yang disini memang tidak semua Pak artinya banyak juga orang hebat di Aceh maksud saya tetapi apakah ada standarisasi khawatirnya nanti kalau di standar harus begini begini kami kebanyakan tidak lolos gitu Pak mungkin itu Pak yang bisa kami sampaikan tapi pada intinya kami sangat berkeinginan besar untuk bisa bergabung dalam program ADRI kemudian yang terdekat terkait dengan kerjasama luar negeri itu mungkin program dari teman Ristek ya Pak ya Simrit yang memberikan penawaran riset kolaborasi dengan luar negeri jadi apakah itu bisa difasilitasi supaya kami bisa memperoleh mitra dari luar negeri untuk kolaborasi penelitian begitu terima kasih waktu saya kembalikan kepada moderator assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bisa saya bisa saya bantu ya untuk pembekalan itu disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan dari masing-masing perguruan tinggi ibu ibu mau minta seberapa kita layani supaya sampai puas sampai merasa percaya diri jadi tidak ada standar disini yang penting kemauan nanti diidentifikasi kebutuhannya apa disanapun juga dicarikan apa yang digendaki yang penting ini Pak Bagus nanti juga akan memberikan respon kebutuhan ibu itu paling tidak difasilitasi tentang fasilitasi riset barusan tadi Pak Presiden Adri dan saya juga bergabung dengan teman-teman dari kelompok dari Pembangunan Tinggi India yang jaringannya luas ada yang dari Jerman dari Amerika dan mungkin kita sudah sedang membuat MOU tadi dari sepakati saya minta supaya segera ditandatangani dan disitu membuka peluang untuk riset kolaborasi dan juga riset publication itu itu jelas tadi sudah dilakukan jadi kalau ibu nanti ikut itu saya tidak tahu apakah di Thailand juga bisa riset kolaborasi Pak Bagus saya kira bisa mungkin Pak Bagus mungkin Pak Bagus bisa memberikan jawaban untuk itu Monggo Pak Bagus ya terima kasih itu yang pertanyaan pokoknya kita jawab dulu bahwa itu bisa saya ini sebetulnya ingin mengomentari yang ibu ini termasuk memberitahukan kepada Pak Toho ini sebagai pemikir saya sering ketemu dengan orang-orang Amerika European sampai yang mana-mana tak kata mereka memuji orang Indonesia orang Indonesia ini pintar kreatif inisiatifnya bicaranya banyak cuma kalau saya gambarkan ke grafik ke grafik Indonesia ini widen sideway jadi grafiknya ke pinggir jadi kalau bicara luas tetapi tidak pik pokas ke atas jadi grafiknya itu panjang ke samping jadi tidak diagram batang kecil tapi ke atas sehingga dalam kesimpulan ini seiring dengan berjalannya waktu usia kita mulai berbenah-benah untuk fokus satu titik dimana keahlian kita jadi itu itu kita punya kebiasaan kalau dari diagram itu diagramnya di arah datangnya ke pinggir jadi melebar ke pinggir nah kita sekarang harus mulai menyamping menyamping jadi kita ini sekarang harus punya kebiasaan kecil ke atas kecil ke atas ini yang saya orang kita orang kita luar biasa kan Indonesia saya mohon maaf ini ada aspek politik bukan politik dalam artian partai kita ini itu jajahan Belanda yang belakangan bahasa itu bahasa nah itu dan bahasa itu itu pokok sekali pokok sekali itu jangankan sekelas haasiswa sekelas dosen juga kalau beradu dengan mereka kita gak bunyi lagi saya sampai beralasan oh sorry Indonesia itu Dutch Colony tapi kalau ngomong Belanda mereka bisa padahal bahasa Belanda juga belum tentu bisa ya kok dia bilang bagus kenapa ini Indonesia tidak banyak komentar ini biasa bahasa Belanda jadi itu ini pesan filosofi kita jadi kita marilah kita-kita mengarahkan ke generasi berikutnya kalau tadi grafik itu jangan grafik ke samping kita grafik tadi kemarin kan saya udah bingung kepada Presiden Adri sekarang di Thailand musim fokus jadi kalau bagian teknikal teknikal japanis fokus jadi artinya satu mesin saja yang produk-produk jepang saking fokus sekarang ini itu ini sebagai ilustrasi sebagai filosofi filosofi yang mari kita sama-sama kita pikirkan ya terima kasih Pak Bagus komentarnya jadi Buri ini enggak usah terlalu merasa rendah diri ibu supaya ibu lebih mudah beradaptasi ya fokus dan luas dan bisa segera adaptasi untuk menciptakan sesuatu saya kira itu bu ya izin menambahkan Prof Pak Semoga ini silakan ini terkait dari pertanyaan ibu Rini yang dari aja tadi kerjasama dengan luar negeri tentu saja disini ada Adri ada Prof Tumagos yang di Thailand dan ibu juga bisa melihat melalui website di I4 Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional disitu banyak sekali orang Indonesia yang berkecimpung di dunia pendidikan dan penelitian di seluruh dunia ini Prof ini apa tipikal Indonesia yang dikagumi oleh bangsa lain orang Indonesia itu inisiatif nya tinggi kreatif nya tinggi luar biasa itu di dalam Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional itu akan banyak sekali partner kita yang bisa kita pilih sesuai dengan bidang kita dari sosial sampai eksat dan ini komunitasnya itu sangat bergabung di Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional cari di website Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional ketuanya baru terpilih yang ketua baru kalau ketua sebelumnya saya sangat kenal dengan Profesor Aziz kebetulan beliau dari University of Tokyo itu orang Indonesia semua bahasa khawatir semua bisata Indonesia dan semua sangat helpful demikian sekitar luar biasa ini silahkan Bu Lela saya kira waktunya cukup larut malam ini luar biasa semangatnya diskusi malam hari ini saya mohon Bu Lela kembali untuk ditindak lanjutin baik terima kasih atas pemaparan materi mulai dari Pak Bagus Pak Toho Pak Hanif dan diskusi dari berbagai peserta yang saling melengkapi dan mudah mudah apa yang disampaikan Pak mempertemukan kita untuk ini kita senantiasa diberikan kemudahan dalam menjalankan aktivitas mensukseskan seluruh kegiatan terutama dari Adri Hebert baik Bapak Ibu sebelum kami mengembalikan ke Pak Sumboko sekaligus MC yang setia di acara WID yang ke-69 kami ada satu hal yang perlu kita garisbawahi yang pertama adalah tadi yang disampaikan terkait dengan dosen bahwa dosen kita itu harus lebih berani lagi lebih fokus lebih luas lebih adaptif kemudian juga lebih selektif dalam berbagai hal dan yang tidak kalah penting adalah memberikan arahan kepada mahasiswa terkait dengan komunikasi skill memang ini kami sudah mencoba bagaimana mulai dari semester awal apalagi ini MPKM kita sudah memberikan kesempatan kepada mahasiswa melalui presentasi-presentasi dan itu saya rasa sebagai salah satu langkah untuk memberikan kesempatan dalam hal komunikasi skill kemudian yang selanjutnya adalah apa yang sudah kita agendakan dan sudah disampaikan oleh Pak Hani Pak Toho dan Pak Bagus tentunya terkait dengan mitra universitas di luar negeri khususnya adalah TGBC mudah-mudahan bisa terwujud dan umaha salah satu universitas yang ingin memujudkan di awal ini dan diikuti oleh Pak Ibu Rektor mungkin yang tergabung dalam konsersium ini itu saja mohon maaf atas segala kekurangan saya selaku moderator segala kelamin Allah SWT dan kekurangan milik kita sebagai manusia insya Allah jika kita percaya saya kembalikan kepada Bapak MC Bapak Simbuk baik terima kasih banyak Ibu Lila atas moderasinya di dalam BID 69 pada kesempatan malam hari ini Bapak Ibu yang saya hormati belajar baik di bangku kuliah maupun dari pengalaman merupakan cara untuk meraih kesuksesan dan kebahagiaan dalam hidup orang bodoh belajar ketika mereka terpaksa namun orang bijak belajar ketika mereka bisa belajar bukan cuma pergi ke sekolah dan mendapatkan gelar tetapi juga soal memperluas pengetahuan dan menyerap ilmu kehidupan maka jangan pernah berhenti belajar karena hidup tak pernah berhenti mengajarkan pembelajaran tidak didapatkan dengan kebetulan tetapi ia harus dicari dengan semangat dan dijalani dengan penuh tekun dan kesungguhan bila kau tak tahan melahnya belajar maka kau harus tahan menanggung berinya kebodohan Imam Safi'i jangan pernah menganggap belajar sebagai tugas tetapi anggaplah sebagai kesempatan berharga untuk mempelajari sesuatu jika seseorang berpergian dengan tujuan mencari ilmu maka insyaallah Allah akan menjadikan perjalanannya seperti perjalanan menuju ke surga terima kasih kami ucapkan kepada darah sumber kita pada kesempatan WID malam hari ini Bapak Dr. Dr. Andes Ahanif Sahagafur MSI dosen pasca sarjana Universitas Indonesia juga kepada Prof. Dr. Andes Haji Toho Kholik Mutohid PhD Guru Besar Universitas Negeri Surabaya dan Asosias Prof. Dr. Tuba Gus Ahmad Darojad dosen pasca sarjana dari Raja Manjala University of Technology Krumtop Thailand dan juga moderator kita yang cantik Ibu Lila Puji Lestari SPD MSI Direktur Pengadian kepada Masyarakat LPPM Umar Asido Arjo Demikianlah Bapak Ibu yang saya hormati WID malam hari ini mengangkat tema strategi implementasi MBKM dengan mita luar negeri Mudah-mudahan apa yang kita bahas malam hari ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua dan bisa kita terapkan dalam kita berkarya Demikian doa dari kami untuk Bapak Ibu semua Mudah-mudahan Bapak Ibu semua dan kita dikaruniai kesehatan kebahagiaan bersama keluarga serta umur panjang ya Baruka sampai ketemu minggu depan di WID 70 Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Pak Hanif Terima kasih Bagus semuanya Pak Pupuk Terima kasih Terima kasih Terima kasih